Hai nah ini kalian bisa lihat lampunya ini bukan warna putih ya Jadi kalau di malam hari dia tidur ini warnanya apa Oh misalkan Hai halo teman-teman welcome back to my channel dengan Eidi Swiss kita tata 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 Ya jadi untuk video kali ini teman-teman karena saya kebetulan lagi beres-beres kamarnya dia jadi ya sudah sekalian saya bikin rumpurnya anak wajah ya sekalian gitu teman-teman jadi bagi teman-teman teman-teman yang baru pertama kali mampir channel saya atau baru ngeliat channel ini perkenalkan aku eh aku tinggal di Swiss jadi aku biasanya bikin vlog harian informasi-informasi dan pokoknya amugada teman-teman apa aja jadi pokoknya begitulah teman-teman terus Iya nah jadi ini dia juga mau ikut dalam vlog jadi deh aduh oke teman-teman jadi langsung saja ini sebenarnya saya lagi mau berganti dia punya tempat tidur ini tapi dia sudah minta digendong terima kasih juga bagi teman-teman yang udah subscribe channel saya yang udah like comment terima kasih banyak ya udah support channel kami Oke teman-teman langsung aja saya tunjukin kalau disini seperti itu tuh selimutnya buat tidur yang dia lagi sekarang lagi gigit gigit terus emm ini tempat tidur dia nah tempat tidur kalau disini tuh disarankan untuk kosong ya tidak boleh ada apa namanya tidak boleh ada mainan sama sekali walaupun satu tapi harus posisinya di luar dia ngegantung di luar karena itu bahaya juga teman-teman kalau misalkan dia tiba-tiba malam bangun dia kaget itu adalah salah satu penyebab kematian ya gitu jadi jangan sampai makanya kalau disini memang dari lahir itu sudah dicek sama ada bidan yang datang ke rumah untuk pengecekan nah itu dia akan cek semua bahwa di apa tempat tidur bayi itu harus kosong ini kebetulan ini tempat tidur dia yang besar ya dia sudah karena dia sudah besar sebelumnya tempat tidur dia yang rada kecil itu saya sekarang pakai di luar untuk mainan dia nah jadi seperti ini teman-teman nah ini dulu nih tempat bermain dia disini jadi karena dia masih kecil waktu itu ibaratnya satu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan dia baru mau belajar nah ini dia punya area untuk exercise gitu tapi ini biasanya saya bawa kemana-mana karena ini bentuknya nih apa ya gampang untuk dilipat-lipat jadi untuk saya kemana-mana ke rumah keluarga ataupun ke rumah teman nginap itu biasanya saya bawa gitu ini praktis itu jadi tempat bermain dia nah seperti ini aja sih ini aku desain kamaran aku nggak desain-desain banget ini simple banget normal-normal aja karena memang apa yang penting backgroundnya putih jadi kita bisa kelihatan kalau ada apa misalkan binatang-binatang kecil atau apa gitu ya seperti ini aja sih teman-teman nggak ada yang spesial-spesial pokoknya nah ini di dalam kamar ada satu pram nah ini pramnya ini khusus untuk dia tidur jadi nggak dibawa keluar cuma pakai di dalam rumah aja jadi karena dia pokoknya di siang hari dia nggak mau tidur di apa namanya tempat tidur dia teman-teman jadi dia tidurnya di sini ini table chance jadi seperti ini ya teman-teman jadi aku taruh barang-barangnya dia yang tadi aku bilang semuanya di tempat transparan jadi aku bisa lihat mau butuh apa Oh ini di sini ini di sini gitu teman-teman terus pokoknya barang dia semuanya di sini kecuali mainan sama tempat di apa tempat buku dia itu tadinya di kamar ini terus saya pindahin ke luar karena dia sekarang udah mulai baca di luar gitu sebenarnya belum bisa baca tapi kita udah mulai ngajarin baca dari sekarang jadi ini mainan dia terus di sini kalau kalian bisa lihat kalau di sini kita diwajibkan untuk bisa massage si baby jadi dari dia lahir itu aku sudah di kasih tahu bahwa Oh cara masasnya seperti ini cara masasnya seperti ini gitu jadi setiap aku ganti pamper satu dia baru habis mandi itu aku ada ada sedikit gerakan massage kalau habis mandi itu karena anak kecil kan kadang suka susah kalau pas baru lahir itu suka susah apa namanya bedahak ya jadi aku kadang massage satu badannya dia gitu nah kita pindah lagi kesini ya jadi ini adalah mainan dia momaro yang sekarang sih karena berat dia udah hampir 10 kilo jadi dia sudah tidak menggunakannya lagi nah tapi sebelumnya ini dia pakai jadi saya taruh dekat jendela kenapa karena saya bisa putar posisinya terus nanti dia ngelihat keluar gitu jadi dia masih mengelihat matahari ya walaupun enggak langsung matahari tapi ibaratnya dia ngelihat cahaya keluar gitu jadi dia berayun-ayun ria ini kalau disini ini posisinya ayun-ayun elektrik ya yang modern kalau kita kalau di kampung kan pakainya yang apa goyang-goyangan itu sarung ditaruh saya juga punya ada disini ini cuma nggak pernah dipakai tuh takut sebenarnya suami repair yang itu biar misalkan kita camping atau apa gitu bisa dipakai tapi ternyata kita tidak camping sama sekali ya nah jadi seperti ini aja sih ini tadinya dibawah semuanya pakai karpet cuma karena dia udah gede jadi kita copot karpetnya gitu ya seperti ini aja teman-teman ini handuknya dia gitu terus ini adalah bantal yang serba guna teman-teman bisa jadi bantal guling bantal jadi ini sebenarnya ini bantal waktu saya hamil tuh untuk saya punggung saya tapi ini setelah saya melahirkan bantal ini ini saya jadikan untuk saya kasih asik ke dia itu posisinya saya pakai jadi dia kepala dia di sini ini sangat berguna sekali ya jadi apa namanya bisa digulung-gulung bukan gulung-gulung bisa dikitar posisi jadi posisi kita untuk tangan kita nenteng si anak tidak terlalu susah gitu jadi tidak ada kekhawatiran soal anaknya kepalanya kenapa-napa gitu karena kadang kan kita capek tuh pegel nah ini enggak ada sama sekali karena emang udah ada memang udah didesain seperti itu gitu loh kita bisa pakai ini taruh di belakang gini terus tinggal nanti begini aja taruh ke dia di sini nih gini kan terus tinggal kita jadi kita tuh tidak pegang dia dia posisinya tuh di antara kita punya perut dengan jadi begini waktu kita nah aku tadinya di sini tuh ada ada kursi yang khusus untuk yang memang benar-benar untuk khusus kasih dia asik jadi aku pakai tetap pakai bantal-bantal nah disini cuacanya dingin otomatis terus kita pakai heater nah heater itu juga bikin kulit kita kering terus karena cuaca cuaca dingin itu membuat kulit kita kering teman-teman jadi ini di kamar anak aku ini ada humidifier yang fungsinya tuh bikin jadi adanya kelembapan gitu karena kering banget kan terkadang kan karena kekeringan orang itu bisa semimisan dan lain-lain jadi disini di kamar anakku ini aku ada humidifier ya terkadang kalau memang aku ngerasa kering banget ini dinyalain gitu nah jadi seperti ini aja sih terus di kamar anakku ini ada suhu yang dimana kalau mis aku tuh bisa tahu berapa suhunya terus tingginya berapa dan rendahnya berapa gitu humidifier nya berapa ini 35 kalau kalian bisa lihat ya ini 35 ini sangat low nah ini gambarnya aja kalau kalian bisa lihat itu dia nggak smile berarti itu kurang gitu jadi kalau seperti ini biasanya saya nyalain humidifier nya gitu jadi nanti dia akan normal kembali dan ada ikon smile nah ini kalian bisa lihat lampunya ini bukan warna putih ya jadi kalau di malam hari dia tidur ini warnanya Oh mau bilang ke merah-merahan gitu ini bisa dibuka jadi kalau misalkan saya cuma membuka begini jadi untuk ganti udara bentar seperti ini nah ini kan posisinya sudah terbuka jadi disini seperti ini ya bukan seperti ini aja sih banyak tipe-tipe yang lain kebetulan rumah yang saya tepatin seperti ini gitu teman-teman jadi ini belanya bisa dibuka dan ditutup ya kamar anak bayi di Indo kan banyak sekali pernah perniknya ini tidak ada tidak terlalu menarik ya tapi ya keselamatan anak bagi saya itu yang utama jadi boneka-boneka dia saya taruh kayak di dalam kotak-kotak eh kotak-kotak di lemari pakaian teman untuk video kali ini sekian dulu dari aku kita tok-toknya tok-tok nanti kita tok-tok lagi di video selanjutnya teman-teman tenang saja nanti kita tok-tok lagi jadi ini room tournya selesai selesai dulu di sini ya teman-teman nah jadi bagi teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau request video selesai taruh di komentar box ataupun langsung DM ke Instagram aku jadi kita ketemu di next video bye 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 bye